Yang tidak ditahan, silakan terus. Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Tarakan sampai saat ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Diketahui pada Jumat 6 Agustus besok, Panglima TNI dan Kapoleri direncanakan akan melaksanakan kunjungan kerja di kota Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandran Lestianto menjelaskan, dalam kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapoleri tersebut terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di kota Tarakan. Selain itu, juga akan memberikan pemahaman kepada para personelnya yang terjun langsung di lapangan dalam penanganan COVID-19. Bahkan Panglima TNI juga akan melakukan tinjauan langsung lokasi isolasi secara terpusat yang disiapkan Kodim di Juwata Permai. Sasaran yang akan beliau tinjau adalah bagaimana pemahaman para babinsa, babin kamtip mas sebagai tracer, tracer COVID-19 itu memahami tugas-tugasnya dihadapkan pada aplikasi Silaca yang sudah di launching sama Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, beliau juga ingin tahu bagaimana para kepala puskesmas ini melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka menurunkan angka konfirmasi positif COVID-19 di wilayah masing-masing.